Hai semuanya Apakah kalian tahu apa nama pertunjukan ini? Ini adalah Ludruk Ludruk merupakan seni pertunjukan teater tradisional Jawa yang lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bersumber pada apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan rakyat Kesenian ini berasal dari Surabaya, namun sayangnya asal-muasal Ludruk ini masih belum jelas Tetapi, menurut Hendrikus Suprianto, dosen dari Universitas Negeri Surabaya dan juga peneliti Ludruk Ludruk adalah teater rakyat yang dimulai tahun 1907 oleh Pak Santi dari Desa Ceweng, Kecamatan Tiwai, Kabupaten Jombau Awalnya, Ludruk dimulai dari kesenian nyamen yang berisi syair-syair dan iringan musik sederhana Pak Santi berteman dengan Pak Pono dan Pak Amir berkeliling dari desa ke desa lain untuk memetaskan kesenian Ludruk Kesenian yang berasal dari nyamen tersebut ternyata mendapat sambutan dari penonton Sehingga kemudian, Ludruk berkembang menjadi sebuah pementasan untuk acara Pesta Pernikan dan Pesta Rakyat Seiring dengan perkembangan dari masa ke masa, perjalanan Ludruk dapat dikategorikan menjadi beberapa periode Periode pertama disebut juga dengan Periode Lerok Besut, dimulai dari tahun 1920 hingga 1930 Periode ini merupakan periode awal mula berdirinya kesenian Ludruk Yang berawal dari kesenian mengamen dari Kecamatan Diwai, Jombau Yang kemudian menjadi pementasan kesenian dalam acara-acara rakyat Periode kedua disebut juga dengan Periode Lerok dan Ludruk Yang dimulai dari tahun 1930 hingga 1945 Dalam tahun-tahun perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Ludruk sering digunakan sebagai alat untuk mengkritik pemerintahan Belanda dan juga Jepang Dan juga Ludruk digunakan untuk alat penyampaian pesan persiapan kemerdekaan Di periode ini, organisasi Ludruk mulai berdiri, yaitu tepatnya pada tahun 1933 Periode ketiga disebut juga dengan Periode Ludruk Kemerdekaan Yaitu mulai dari tahun 1945 hingga 1965 Di periode ini ada dua grup Ludruk populer yaitu Grup Ludruk Marhaen yang dimiliki oleh Partai Komunis Indonesia Dan juga Ludruk Tresna Enggal Melalui Ludruk, PKI saat itu mencoba merangkul rakyat Dan juga sebagai alat untuk menggalang masa Karena Ludruk saat itu merupakan kesenian yang sangat merakyat Periode terakhir ialah Periode Ludruk Pasca G30 SPKI Dimulai dari tahun 1965 Sayangnya, periode ini merupakan titik awal mereduknya Ludruk sebagai seni Petunjukan bagi masyarakat Hal ini dikarenakan imbas dari peristiwa G30 SPKI Karena saat itu, PKI membuat Ludruk sebagai alat propaganda Hingga pada tahun 1975 Ludruk-Ludruk di daerah Jawa Timur dipina oleh APRI Setelah itu, grup-grup Ludruk menjadi grup kesenian yang berdiri sendiri Tapi jangan berseti hati Karena sekarang pun masih banyak komunitas-komunitas yang melestarikan Ludruk Dan salah satunya adalah komunitas Ludruk Jakarta Yang bertekad untuk menjadikan Ludruk Go International Masih banyak orang-orang yang meluangkan waktu mereka untuk melestarikan kesenian Ludruk Dan kita juga bisa menjadi salah satu dari mereka Tapi, di era yang serba modern dan canggih ini Mungkin kita sering bertanya Gimana sih kita dapat melihat kesenian Ludruk secara langsung? Di Surabaya, mulanya perpunjukan Ludruk bisa disaksikan secara langsung Di Gedung Seringgonani Di Komplek Taman Hebron Rakyat Atau yang sering disebut dengan THR Baik tiket maksudnya cukup murah Hanya Rp10.000 saja Tetapi, sejak gedung itu ditutup Kini pentas Ludruk dialihkan ke Balai Pemuda di Jalan Gubernur Suriok Juga, kita bisa menonton kesenian Ludruk Melalui media-media yang ada Seperti platform Youtube salah satunya Ataupun dari platform media sosial lainnya Ayo, kita jadi anak-anak muda Indonesia yang tidak hanya menikmati hiburan modern saja Tapi, juga mau mencintai hiburan kesenian dari Indonesia Tetap semangat belajar Stay safe Dan sampai bertemu di lain kesempatan Bye bye